Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ketabahan dan kegigihan Sayyidah Saudah binti Zuma'ah R.A. Istri kedua Rasulullah S.A.W Dia adalah Saudah binti Zuma'ah bin Qais bin Abdiwad bin Nasr bin Malik bin Hazal bin Amir bin Lu'ay al Quraishiyyah al Amiriyyah Sebelum menikah dengan Rasulullah S.A.W Dia menikah dengan sepupunya yang bernama As-Sakran bin Amr Ketika Rasulullah S.A.W menyampaikan dakwahnya Saudah beserta suaminya menyatakan diri masuk Islam Lalu keduanya melakukan hijrah ke negeri Habashah, Ethiopia pada gelombang hijrah kedua menempuh segala penderitaan dan beratnya kehidupan selama di dalam masa hijrah Kemudian keduanya kembali ke kampung halamannya Mekah al-Mukarromah Namun setibanya di Mekah sang suami As-Sakran menghembuskan nafasnya yang terakhir Maka semakin lengkaplah penderitaan yang dialami Saudah binti Zum'ah ini Setelah menghadapi tekanan dan cobaan yang amat berat dalam rangka mempertahankan keimanannya Allah mengujinya dengan hilangnya sang pendamping hidup tempat berbagi di dalam menghadapi berbagai kesulitan serta penolong dan pelindungnya di dalam berbagai keadaan Di samping itu Saudah berasal dari suku Quraish yang para pembesarnya menjadi penentang utama dakwah Rasulullah SAW pada permulaan dakwahnya sehingga posisinya semakin sulit Sementara itu di sisi Rasulullah SAW saat itu juga sedang mengalami kesedihan mendalam sepeninggal Sayyidah Khadijah istri pertamanya pendamping hidup setia yang selalu siap berkorban dan menemaninya di dalam berbagai dinamika kehidupan yang beliau alami apalagi dari pernikahannya dengan Khadijah beliau mendapatkan keturunan khususnya Sayyidah Fatimah yang masih kecil tentu saja membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu rupanya dibalik itu semua Allah berkehendak meninggikan derajat dan kemuliaan Saudah dengan menjadi pendamping manusia paling mulia di muka bumi ini yaitu Rasulullah SAW sebab Rasulullah SAW membutuhkan pendamping hidup pengganti Khadijah Saudah pun membutuhkan pendamping hidup pengganti suaminya yang dapat meringankan beban derita dan situasi sulit yang dia hadapi di tengah-tengah kaumnya sebagaimana diriwayatkan Ibn Sa'ad di dalam kitab Taubakatnya bahwa setelah Khadijah wafat Khaulah binti Hakim istri Uthman bin Maz'un menangkap kesedihan yang dialami Rasulullah SAW maka dia pun bertanya kepadanya Wahai Rasulullah aku melihat engkau tampak kehilangan sesuatu dengan wafatnya Khadijah ya dia lah yang mengasuh anak dan ibu rumah tangga jawab Rasulullah maukah engkau aku lamarkan seorang wanita untukmu tanya Khawla binti Hakim ya boleh saja kalian para wanita lebih memiliki kelembutan untuk hal-hal seperti itu jawab Rasulullah SAW lalu lalu khawlah melamar saudah binti Zum'ah dan Aisyah binti Abu Bakar as-shiddiq r.a sekaligus untuk diperistri Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW menikah dengan keduanya dengan saudah beliau sudah tinggal di rumah sejak di Mekah sedangkan dengan Aisyah karena usianya saat itu baru enam tahun beliau baru tinggal serumah setelah hijrah ke Madinah para sahabatku yang dimuliakan Allah ada yang lupa sengaja kami ceritakan kisah saudah ini karena untuk kisah Syedah Khadijah itu sudah masyur sudah umum dalam channel-channel yang lain mungkin kisah saudah ini jarang-jarang diceritakan tapi kalau sahabat berkenaan kami ceritakan kisah Khadijah maka silakan komen di bawah jangan lupa subrek dulu para sahabatku rahimakumullah kita teruskan kajiannya pernikahan dengan Rasulullah SAW dengan saudah terjadi pada bulan Ramadhan tahun 10 Kenabian maka jadilah saudah binti Zum'ah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW setelah wafatnya Syedah Khadijah r.a. beliau sempat hidup berdampingan bersama Rasulullah SAW selama 3 tahun sebelum istri-istri Rasulullah SAW lainnya menghiasi kehidupan rumah tangga beliau isyarat tentang akan terjadinya pernikahan tersebut ternyata sudah terjadi pada masa suami saudah yang pertama masih hidup Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa suatu saat saudah ini masih di istri masih diperistri oleh As-Sakran bermimpi melihat Nabi SAW mendatanginya dan mengincak lehernya lalu dia ceritakan mimpi tersebut kepada sang suami Sakran bin Amr ketika mendengar penuturan sang istri tentang mimpinya itu dia berkata oh benarkah sungguh jika mimpimu seperti itu maka aku meninggal dan Nabi SAW yang akan menikahimu nantinya saat itu saudah tidak percaya hal tersebut akan terjadi namun di malam yang lain saudah bermimpi saat dia berbaring bulan yang ada di langit terbenam di dalam dirinya kemudian dia sampaikan kembali mimpinya yang aneh tersebut kepada sang suami kali ini sang suami berkata oh iya jika benar mimpimu seperti itu maka sedikit lagi saya akan meninggal dan engkau akan menikah tak lama kemudian betul apa yang di ucapkan Sakran beliau Sakran menderita sakit hingga akhirnya meninggal dan kisah berikutnya saudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikah saudah langsung tinggal serumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah hal ini berbeda dengan Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha yang walaupun telah dinikahi di Mekah namun beliau tidak langsung tinggal bersamanya tapi baru hidup serumah dengannya setelah hijrah ke Madinah maka semenjak wafatnya Sayyidah Khadijah radiyallahu anha praktis yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum hijrah ke Madinah hanya Sayyidah Saudah binti Zum'ah radiyallahu anha hal ini memang sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membutuhkan pendamping sekaligus seseorang yang mengatur rumah serta merawat anak-anaknya yang saat itu masih kecil kurang lebih tiga tahun hidup bersama di Mekah terjadilah peristiwa hijrah dua tahun kemudian setelah peristiwa hijrah barulah Sayyidah Aisyah radiyallahu anha tinggal serumah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kehidupan Saudah binti Zum'ah kini harus berbagi dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya yang bernama Aisyah berikutnya satu demi satu wanita-wanita yang menjadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghiasi rumah tangga kenabian jika Sayyidah Saudah dikenal dengan wanita yang bertubuh gemuk dan berusia lanjut ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sebaliknya Aisyah usianya masih sangat belia ketika memasuki rumah tangga kenabian begitu pula dengan istri-istri yang lain umumnya berusia muda ataupun kalau tidak memiliki keistimewaan dan keutamaan keutamaan khusus khususnya terhadap Sayyidah Aisyah hari-hari berikutnya semakin tampak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri cukup memahami keberadaan Sayyidah Saudah di tengah istri-istrinya yang lain maka suatu saat beliau memberikan isyarat untuk menceraikan Sayyidah Saudah dengan maksud agar dia tidak merasa berat dengan posisi tersebut serta tidak tertekan jiwanya ternyata Sayyidah Saudah adalah wanita yang berjiwa lapang berjiwa sabar berjiwa yang sangat tabah dia sangat menyadari posisi dirinya maka dia pun tidak terlalu menghiraukan keberadaannya dibanding madunya yang lain di samping secara biologis dia tidak lagi menginginkan sebagaimana umumnya seorang istri menginginkannya dari suami suami di samping secara biologis dia tidak lagi menginginkan sebagaimana di samping secara biologis dia tidak lagi menginginkan sebagaimana umumnya seorang istri menginginkannya dari suaminya tidak ada yang sangat diharapkan dari perkawinannya dengan Rasulullah SAW kecuali kemuliaan sebagai salah seorang istri Rasul serta dibangkitkan di hari kiamat sebagai istri Rasulullah SAW hanya itu saja yang dia inginkan maka ketika dia mendengar rencana Rasulullah SAW yang akan menceraikannya segera dia mendatanginya dan memintanya untuk mengurungkan niatnya baginya kedudukannya sebagai istri Rasulullah SAW adalah keutamaan yang melebihi segalanya karena itu ketika dia mendengar informasi bahwa Rasulullah SAW akan menceraikannya segera beliau mendatanginya untuk memohon Rasulullah SAW agar mengurungkan niatnya dia berkata aku mohon kepadamu atas nama Allah agar engkau tidak menceraikan aku Ya Rasul aku sudah tidak membutuhkan laki-laki tapi aku ingin dibangkitkan sebagai istrimu maka Rasulullah SAW pun mengurungkan niatnya dan tetap menjadikannya sebagai salah seorang istrinya kemudian mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Aisyah maka saudah pun memberikan malam gilirannya kepada Aisyah RA Rasulullah SAW pun menerima penawaran saudah tersebut diriwayatkan bahwa ketika itu turun firman Allah yang artinya dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tak acuh maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran Surah An-Nisa ayat 128 Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menjelaskan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi kepada Syedah Saudah Maka giliran Aisyah untuk didatangi Rasulullah SAW lebih banyak dibandingkan istri-istri beliau lainnya karena kerelaan Saudah untuk membagi gilirannya demi meraih keridoan Allah dan Rasulnya demikianlah akhirnya Saudah tetap menjadi istri Rasulullah SAW hingga beliau wafat dari penjelasan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Rasulullah SAW tampak kepribadian Saudah yang memiliki sikap lapang dada dan menerima kenyataan apa adanya tanpa menuntut melebihi keterbatasan yang dimilikinya di samping itu Saudah juga memiliki kepribadian yang menyenangkan di dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW dibuat tertawa karena sikapnya Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabakotnya meriwayatkan dari Sayyidah dia berkata kepada Rasulullah aku salat di belakangmu tadi malam lalu aku ruku dan aku memegang hidungku khawatir keluar darah maka Rasulullah SAW tertawa dia memang suka membuat Rasulullah SAW tertawa dengan sesuatu kejadian yah kuyonan-kuyonan suami istri yang remeh-temeh tapi itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa Sayyidah Aisyah RA berkata suatu hari saudah mengunjungi kami maka Rasulullah SAW duduk diantara aku dan saudah salah satu kakinya di pangkuanku dan kaki yang lainnya di pangkuan saudah lalu aku membuatkan harirah itu sejenis makanan berkuah untuk beliau kemudian aku berkata kepada saudah makanlah ternyata dia menolak untuk makan aku berkata kamu makan atau kalau tidak aku akan lumuri wajahmu ternyata dia tetap menolak maka aku ambil sedikit makanan di piring dan aku lumuri wajahnya sampai jeluprat Rasulullah SAW tertawa melihat tingkah kedua istrinya ini lalu beliau mengangkat kakinya yang berada di pangkuan saudah agar dia dapat membalasnya seraya berkata ayo sikat saja lumuri wajahnya Aisyah hahaha maka saudah mengambil sedikit makanan yang ada di piring kemudian dia melumuri wajahku dengannya sementara Rasulullah SAW tertawa melihat tingkah kami berdua para sahabatku rahimakumullah adapun sifat mulia saudah lainnya yaitu dermawan suatu saat Khalifah Umar Ibn Khattab mengirim hadiah untuk di dalam sebuah kantong ketika hadiah itu sampai kepadanya dia berkata apa ini mereka menjawab dirham uang maka dia berkata dirham dalam sekantong korma maka dia kemudian segera membagi bagikan hadiah tersebut kepada orang lain para sahabatku rahimakumullah saudah binti zum'ah wafat di Madinah pada akhir tahun pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab dan dikuburkan di Bakit ini menurut pendapat yang masyur yang terkenal semoga Allah merahmatinya dengan rahmatnya yang luas amin amin ya rabbal alamin para sahabatku semoga kisah ini menjadi teladan bagi kita semua di dalam membina rumah tangga yang mirip-mirip seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati terima kasih